Intro Perintah Kota Tangerang melalui Dinas Budaya dan Pariwisata gelar Kuliner Night di Taman Potret, Kota Tangerang Acara kuliner yang digelar setiap hari dimulai pada hari Sabtu 6 Mei 2017 diisi dengan acara musik dan 24 stand kuliner tradisional Taman-taman di Kota Tangerang, salah satunya ini adalah Taman Potret Salah satunya, terus banyak taman di kita, ada Taman Bambu, Taman Ecopark ada Taman Pisang, ada Taman Prestasi, terus Taman Ekspresi ini salah satunya kebetulan ada 22 taman tematik yang ada kulinernya, yang ada pasar jajannya yang ada di sejaman kota sini sekali memperkenalkan taman dan juga untuk memperkenalkan bahwa di sini ada pasar jajannya tergantung lahannya kita lihat lahannya, yang memungkinkan itu ada di Taman Ecopark ada di Taman Pramuka ada di Taman Ekspresi yang lain-lainnya itu hanya lahannya tidak memungkinkan tapi minimal ada jajanan-jajanan yang kan orang yang ke taman ini mohon maaf ya kalau dia punya uang pasti main ke Taman Mini dia main ke Mall dia jajan dan ke taman ini jajanannya harus murah makanya disebutnya pasar jajan jadi harus murah lah minimal, maksimal bisa diminta dua puluh ribuan lah paling mahal ya itu tadi orang main ke Taman hanya ya mudah-mudahan ke depannya ya hanya sebagai kebutuhan nanti ini memang ingin tahu Taman-Taman tema tinggal itu Taman-Taman yang pertama ya kita selalu selaku pengelola Taman ya ini sangat senang sekali dengan kegiatan kuliner yang ada di sini malam ini satu ya berfungsi sebagai promosi ya promosi kepada masyarakat kota Tangerang kan belum semua masyarakat kota Tangerang itu tahu kalau yang namanya di Taman itu ada pasar jajan terutama di Taman Potlet jadi memang itu bagian dari penata kelolaan ruang terbuka hijau semua itu berfungsi sebagai tempat rekreasi yang pasti kedua sebagai edukasi dan yang pasti itu juga adalah sosialisasi karena ini kan Taman-Taman yang dibangun oleh pemerintah kota Tangerang itu sebagai pusat untuk sosialisasi masyarakat kota Tangerang semuanya tidak berbayar kita mengelola Taman itu memperlakukan ujang kunjung dari jam 8 sampai jam 10 malam kalau ada kegiatan seperti ini kita setiap malam ada kegiatan yang mereka setiap tutup kegiatan dari jam 10 itu mereka cleaning membersihkan area ya kalau ada kegiatan seperti ini kita tambahkan pasukan kita tambahkan pasukan kemudian juga mereka siap untuk melakukan pebersihan jadi setelah kegiatan selesai mereka clear area selain di Taman Potlet Dinas Budaya dan Pariwisata juga menggelar acara serupa di taman-taman yang berada di kota Tangerang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!